Kembali di Kompasian, Saudara Partai Golkar menunjuk Blokwik Paulus sebagai pengganti Aziz Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Aziz mundur setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap dana alokasi khusus daerah Lampung Tengah yang melibatkan mantan penyidik KPK Robin Patujuh. Setelah dua hari tertunda, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyerahkan nama untuk mengisi Wakil Ketua DPR menggantikan Aziz Samsudin. Sesuai perkiraan sejak awal, Sekjen Golkar Lodewik Paulus lah yang ditunjuk Erlangga. Kata Erlangga, penunjukan Lodewik yang sebelumnya menjadi anggota Komisi 1 DPR telah melalui mekanisme rapat di Golkar. Sekarang Pak Lodewik sudah berada di dalam Komisi 1 yang salah satunya juga Korpolo Kukum. Dan ini sudah dikomunikasikan dengan seluruh senior-senior Partai Golkar dan pembahasan itu sudah berproses cukup lama. Jadi sudah pembahasan dengan Ketua Dewan Pembina, Pak Abu Risal Bakri, Ketua Dewan Pakar, Pak Agung Lasono, Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Akbar Tanjung, dan juga dengan penasehat Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan ini juga dibahas di dalam sidang harian terbatas dan dibahas di dalam sidang pleno. Tak perlu waktu lama hari ini, menurut rencana pelantikan Lodewik sebagai Wakil Ketua DPR dilakukan dalam rapat paripurna hari ini. Kami kemudian sesuai dengan mekanismenya akan kemudian menjalankan mekanisme atau proses pergantian antarwaktu itu ini atau pergantian pimpinan DPR Wakil Ketua dari Partai Golkar untuk segera diteruskan ke paripurna yang insya Allah besok akan dilaksanakan paripurna pertanggal 30 September. Posisi Lodewik di DPR sebagai pimpinan yang menangani isu strategis, yakni bidang politik, hukum, dan keamanan. Di bidang ini ada sejumlah alat kelengkapan Dewan yang dalam supervisi Lodewik. Selain Komisi 1 yang membidangi pertahanan dan keamanan, ada Komisi 2 tentang politik dalam negeri, serta Komisi 3 yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Lodewik juga menjadi pimpinan dalam Parlemen Dunia yang bertanggung jawab atas reformasi kelembagaan Parlemen Indonesia dalam hal transparansi kinerja kepada publik. Tim Liputan, Kompas TV Dan saat ini sudah ada rekan kami, Adisti Lorsati, terkait dengan pengesahan Lodewik Paulus yang telah diserahkan sebagai Wakil Ketua DPR lewat sidang paripurna. Adisti, hingga saat ini pengesahan telah dilakukan dan saat ini juga Lodewik ditugaskan sebagai Wakil Ketua Bidang Polukam. Lalu seperti apa mekanisme dan juga job desk dari Lodewik ini? Iya, Juno benar sekali. Tepat pada pukul 11 siang tadi, Rapat Paripurna DPR RI yang langsung dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, resmi dibuka. Agenda Rapat Paripurna ini menjadi sorotan, karena salah satu agendanya adalah pemberhentian Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI dan sekaligus mengesahkan Lodewik Elf Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan posisi Aziz Syamsuddin. Kita tahu sebelumnya, Aziz Syamsuddin resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR RI karena dirinya terjerat kasus dugaan suap yang saat ini tengah diselidiki oleh pihak KPK. Untuk itu, Partai Golkar langsung dengan sigap dan juga cepat menunjuk nama Lodewik Elf Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar menggantikan posisi Aziz Syamsuddin. Mekanismenya Juno sudah dipastikan dijalani baik itu dari internal Partai Golkar dan juga dari DPR RI. Mekanisme dari Partai Golkar sendiri sudah dilakukan diantaranya adalah melalui rapat pleno harian dan juga rapat pleno terbatas di mana kita ketahui kemarin Ketua Umum Partai Golkar sudah menyambangi gedung DPR RI untuk bertemu dan memberikan surat penunjukan dari Partai Golkar di mana Lodewik Elf Paulus ditunjuk mengisi posisi Aziz Syamsuddin. Kita tahu memang dari DPR sendiri sudah menjalani tata tertib dan juga mekanismenya melalui rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS. Untuk itulah saat ini hari ini Lodewik Elf Paulus secara resmi disahkan sebagai Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar menggantikan Aziz Syamsuddin. Nama Lodewik Elf Paulus tentunya bukan tanpa alasan dipilih oleh Partai Golkar seperti yang kita tahu. Lodewik Elf Paulus merupakan anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, dan juga hubungan internasional. Kita tahu posisi Wakil Ketua DPR RI menggantikan posisi Aziz Syamsuddin bidang pol hukam ini perlu sosok yang betul-betul mengerti hukum internasional, kemudian juga bagaimana politik keamanan karena kita tahu Lodewik Elf Paulus sendiri memang hapurna wirawan dalam hal ini adalah tempat mengisi posisi strategis sebagai danjen kopasus pada tahun 2009. Dan kita harapkan tentunya dengan diisinya Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar dengan nama Lodewik Elf Paulus ini dapat meliputi atau memimpin Komisi 1, Komisi 2, dan juga Komisi 3. Kita langsung saja simak pernyataan resmi dari salah satu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, berikut ini kepada Anda. Sudah penetapan. Jadi nanti hasil BAMUS disampaikan kepada Paripurna dan kemudian nanti Paripurna menetapkan Wakil Ketua DPR yang baru dan setelah itu hasil Paripurna dikirimkan kepada Presiden. Saya pikir kan kita dengan diisinya kekosongan Wakil Ketua DPR tentunya bisa menjalankan topoksinya masing-masing. Nah sehingga kekosongan yang selama ini ada itu kemudian tugas-tugasnya bisa dipenuhi begitu. Saya pikir dengan track record yang ada saya pikir kemampuannya sudah cukup teruji dan kita tidak ragukan lagi untuk menjadi pimpinan DPR begitu. Seperti yang dikatakan salah satu pimpinan DPR, Suf Midasko Ahmad bahwa track record dan juga sepak terjang dari Ludwig F. Paulus yang dulunya kita tahu merupakan Purnawirawan di bidang militer dalam hal ini adalah pernah mengisi sebagai posisi danjen Kopassus pada tahun 2009 dan juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPR RI di bidang pertahanan intelijen itu bisa mempunyi dirinya sebagai memimpin Wakil Ketua DPR RI bidang pol hukum, politik, hukum, dan keamanan dan juga meliputi nantinya akan membawahi Komisi 1 dan juga Komisi 2 serta Komisi 3 DPR RI. Kita tunggu saja sepak terjangnya akan seperti apa. Demikian Juno, kembali. Iya betul, dan sebelumnya Fredrik juga atau Ludwig Fredrik Paulus ini telah menjabat dua periode sebagai sekjen partai Golkar dan telah mengalahkan tiga nama yang sempat diujukan untuk menduduki kursi Wakil Ketua DPR yang ditinggalkan Aji Subsudien yang terjerat kasus dugaan suap dan alokasi khusus. Terima kasih rekan Adi Stila Rasati dari Gedung DPR RI Jakarta.